Apaan tuh? Apaan tuh? Halo guys ketemu lagi, wah lu mau beraku balik lagi Lu mau balik lagi Gak 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 Itu punya dani Kembali lagi Di RC video unboxing Kali ini gue ditemenin sama Valen Arlandi Selamat sore Bung Valen apa kabar? Baik bang Salam olahraga Wah Begitulah Kali ini kenapa gue hadirkan Valen, karena Valen adalah Salah satu Orang Penggiat Pengamat MotoGP di RC MotoGaras Tis Satu pengamat helm nasional Yoi Pengamat Pengamat cine uti Penga Pengpengpengpengpengpengpengpengpengpengpeng Lukulah You ever had a dream That That you You had You You could You'll do Pengamat balapan Apa lagi pengamat balapan Ya lebih spesifiknya balap sendok gitu Balapan 17an Kenapa gue hadirkan Valen Karena spesial nih Len Dan lu gue rasa juga udah tau Helm yang akan kita bongkar Ini dekat sekali kaitannya dengan MotoGP ya Arara Kimochi Arara Kimochi lagi Oke tanpa berlama-lama lagi Apa tuh bang Ini dia Waduh berat nih Berat ya Coba Kita sebelum kita unboxing Gue mau ngetes dulu Len Siapa aja pembalap yang memakai helm AGV Satu Johan Mir Dua Valentino Rossi Tiga Luka Marini Empat Franco Morbidelli Lima Udah sih Franco Morbidelli ini dia helmnya Buh Ini adalah helm AGV GP RR Morbidelli Misano 2020 2020 Wow Gila Bongo silahkan Len Dibuka Len Ya seperti biasa Seperti biasa Seperti biasa dengan AGV Oh kita lihat dulu Len ada apa aja sih Nah disini dapat Helm kita pinggirin dulu deh Kita pinggirin dulu Lalu kita taruh dulu situ Sip Nah ini helmnya Ini ada ganjelan Ganjelan spoiler ya Lebih ke spoiler Oke Ini Boleh Len Dijelasin Len Aksesoris Aksesoris Biasalah Kalau saya jelasin nanti di video-video sebelumnya bilang bosen kan Gapapa Kasih tau aja Siapa tau Ada earplug Ada ventilasi Ada earplug Ada ventilasi Penutup-penutupannya Ada silicon oil Nah ini ada silicon oil Ada selang juga Ini selang Extensi selang Ada extension selang ya Nah dan ini ada Buat sedotannya Kenyot-kenyotannya itu Oke coba gue lihat nih Ini tulisannya Big Bite Puff Big Bite Puff Oke gitu Lengkap nih di dalam sini nih Oke ini udah Terus ada apa lagi tuh Len Ada 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 Antifo Antifo Dari Pinlock Antifo Pinlock Ini yang 120 ya Iya 120 Dan ini dia clear Warbanya clear Oke Lalu Dia ada tear off Ada tear off Ini biasanya dikasih tear off nya tuh Berapa lembar sih Len Biasanya sih Ini 5 sih 5 ya 5 atau 6 gitu Dan ini Di RC MotoGarast ada ya Kita jual ya Ada Ada jual Ada ya Ada Untuk harganya berapa tuh Len Waduh Bisa di cek di Tokopedia nya Oke cek Marketplace Marketplace RC MotoGarast Ada Tokopedia dia ada Shopee Bukalapak ada Bukalapak juga ada mantap terus berikutnya ini udah ini udah ini nambah busa Oh ini busa tambahan nih jadi adjustable ya bisa ditambahin kalau misalnya kurang kecil ya bisa di tambahin sih ini biasanya ada di sini ada keterangannya di buku buat nambah busanya itu dia jadi untuk krim bisa nih dari gambarnya juga bisa oke lengkap banget nih lengkap ya lengkap lah ini mah oke itu aja oke yang di dalam boxnya udah semuanya habis habis sekarang kita menuju si helmnya nah ini seperti biasa sarungnya IGV premium banget ini stage nya itu bagus dan rapih banget dan emang helmnya pun juga harganya enggak main-main nih kalau helm ini ya ini untuk jahitannya jahitnya sendiri abang lihat nih bener Italia bang betul betul sesuai sama negaranya negaranya IGV nah jahitnya kayak tadi gua bilang ini kan Morbidelli Misano 2020 ya gue tahu banget lu paham tentang Morbidelli mungkin sebelum kita buka bisa dijelasin ke teman-teman arsi video siapa sih Morbidelli ini ya Morbidelli ini bisa dibilang sih murid pertamanya murid pertamanya Rosie di Academy dia murid pertama dia pertama kali ya ikut race di Moto2 yang chef Moto2 yang di Spanyol oke lalu berapa tahun setelahnya berapa tahun setelahnya dia race di Moto2 oke Moto2 yang ininya buat keliling dunianya itu oke oke nah dia mulai race di situ lalu dia setelah dari Moto2 dia naik ke kelas MotoGP dari tim Honda di waktu itu oke dari tim Honda di ikuti tim Honda tapi tim satelit Honda tim satelit Honda dia bersama Tito Rabat yang sudah pindah ke superbike superbike gitu oke eh dia sendiri ini aslinya orang mana nih dia keturunan parung ya parung Bukan dia orang mana Nabi Re ini beda lagi nih Morbidelli nya kayaknya enggak dia aslinya keluarga negaranya tuh dari mana Morbidelli dia campuran Brazil dengan Itali tapi yang aslinya dia kurang Itali sekarang sekarang KTP nya Itali Oh KTP Itali KTP Itali Kelurahan Kelurahannya Tavulia 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 Oh dia tetanggaan kayaknya bener-bener bener-bener dan dia dari dulu memakai nomor balap yang sama apa berubah sama-sama terus sama yakin lu harusnya yakin harusnya yakin gue emang tukang jebak nih nggak apa-apa kita bongkar ya kita bongkar kita bongkar kita bongkar Wah ini sih kacau ini kacau kenapa Bang kacau ini yang gua tahu kan kalau IGV GPRR bahannya pun udah full karbon nih Iya betul dan ini pun juga karbon Iya kan nah ada selangnya Oke ini selang selang aja nih nongol-nongol selangnya udah kita closing videonya oh jangan dong kita intip kita intip kita intip ya bintitan Bang kalau ngintip ngintip bintitan ya langsung aja kita buka langsung aja langsung zet 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 buuuuuhhh nikmati dulu grafiknya nah lihat dulu ya grafiknya kita putar perlahan perlahan-perlahan perlahan-perlahan ada tulisan-tulisan di bagian belakang nanti gue akan baca gue juga belum baca barusan cuman lihat sekilas doang dan ini ada tanda tangannya juga di depan ini tanda tangannya doi ya ini dia oke mungkin lu tahu sejarahnya dia memakai helm ini dimana Apakah dia menang waktu dia pakai helm ini misano ini tahun 2020 berarti dia oke kalau dia bilang dia pakai dimana ini dipakai di misano 2020 abang barusan bilang oke misano 2020 bener ya oke dan dia menang dan dia menang oke ini 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 tadi gue tertarik sih ini siapa sebetulnya ini siapa mukanya siapa ini mukanya tetangga saya oke jadi ini gambarnya itu terinspirasi dari film ya dari film oke filmnya apa namanya do the right thing inspirasinya disitu lu pakai contekan keluarin aja nih ada contekannya sok-sok diumpetin di padang ini lihat nih contekan nih ya ini HP ini HP ada stiker RC nya ya itu apa tuh kata contekannya tuh ya kata kata asisten saya asisten oh itu asisten asisten oke 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 jadi eh ini dari film do the right thing kata asisten saya terus nah dia ingin menyampaikan pesan pesan nah dia ingin menyampaikan pesan nih pesannya itu apa yang rasis lah oh itu dia makanya disini nah itu banyak tuh oh ini ada 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 tulisannya loh mungkin apa bisa bacain artinya oh time out apa nih time out bang yang itu gue baca ini ada tulisan time out tapi di topiknya si gambar ini ada tulisan nih tapi gue nggak bisa baca nah biasanya anak-anak rasta tau tuh oh tau ya mungkin kamera menaji kamera menaji ada rich apa-apa gitu tulisannya oh jem rich apa-apa gitu lah yoman 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 nah ini kalau teman-teman lihat juga di bagian belakangnya nih ada kata-kata bang ini ada intinya tuh equality bang equality ya equality oh ini bahasanya dari berbagai macam bahasa ada salah satunya nih bahasa melayu nih kesaksamaan kesaksamaan kita sih nggak lazim kita pakai tapi seks sama sih kita tahu lah ya itu yang bahasa rusia bahasa rusia gue juga nggak baca tuh padex bul padex bul equality ada equality ada equality ada equality nah gitu nah ini kan dia karbon ya tapi dia di chat ya jadi nggak ada kelihatan karbon-karbonnya nih dan di bagian oh itu dia oh ini gambarnya Samuel L Jackson ya Samuel L Jackson nih gambarnya ini jadi di film do the writing itu ini adalah Samuel L Jackson nah itu dia gue sendiri belum pernah nonton filmnya tapi tadi sekilas katanya Valen filmnya itu menceritakan tentang seorang DJ ya DJ ya DJ ya DJ berkulit hitam DJ oke nah kembali lagi nih ke si grafisnya ini jadi nggak ada nggak ada kelihatan karbon nggak ada kelihatan karbon di bagian shell-nya ini semuanya di chat lalu di bagian yang hitam ini ada seralik jadi ada glitter-glitternya gitu ada glitter-glitternya gitu yang suka glitter-glitter tuh yang suka glitter-glitter tuh ada tanda tangannya juga dia di depan ada tanda tangannya tadi kita udah bahas ya logo EGV-nya cuma kecil sih yang bagian suka logo-logo kecilnya kanan-kiri biasanya kan gede tuh ini kecil gitu kalau untuk ventilasi visor apa segala macem teman-teman bisa nonton di unboxing-unboxing kita sebelumnya di EGV sebelum-sebelumnya Vista GPR-nya yang lain sama kan ini ya sama semuanya ya ini juga limited sih oh ini limited iya limited coba gue lihat 1500 oh guys ini adalah helm limited yang jumlahnya di dunia itu 1500 dan ini yang ke 100 20 bang 20 120 iya 120 limited edition nah bisa ditunjukin tuh bang nih ada di sini limited edition nah kecil banget tuh gitu wah yang warnanya cakep banget sih bang cakep banget dan ini biasanya disebutnya kolpri nih kolpri kolpri apa? koleksi pribadi oh koleksi wuuu berat berat ya kan ini buat di koleksi sendiri aja nih enggak 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 usah di kemana-manain kalau ini mah ini biasanya kalau yang limited edition ini emang disimpen aja gitu dipendem dipendem dan jarang-jarang dipakai untuk harganya bang? untuk harganya itu di 18 juta ah? 18 juta bukan 18 koma 18 juta an 18 juta an 18 juta an gila jadi kalau teman-teman ngeliat ada helm ini harganya tuh 18 jutaan gitu gue rasa cukup ya unboxing sama-sama aja semuanya sama yang lainnya sama kualitasnya EGV double D-ring pastinya karena ini udah buat race banget udah homologasi juga ya homologasi FIM FIM oke teman-teman gue rasa kita rasa cukup unboxing untuk helm EGV Pista GPR-R Morbidelli Missano 2020 ini ya dan jangan lupa di subscribe di share di komen di like dan juga kalau kalian tertarik untuk membeli produk-produk di RC Motogaras bisa datang ke topenya langsung di Jakarta Bandung Gading Serpong atau datang ke marketplace kita kita juga ada yang keren loh yang baru ada sticker pack wah sticker pack buruan sticker packnya cepet banget soalnya menghilang dari udah mulai menipis udah mulai menipis cepet banget baru beberapa hari yang lalu keluar langsung ludes dan itu menambah damage helm lu apapun helm lu mana gue ada contoh helm temen gue ini dia ini adalah helm yang orang-orang suka sekali nah ini adalah KYT KYT tapi oke lu ganti kaca hitam lu lihat nih disini ada logo emblem emblem stiker timbul timbul dari resin bagian sini lalu di sebelah sini ihh cakep ada tulisan Arsimotogaras bentuknya helm ya bagi yang mau divisor nih di bagian visor ada di atas kita punya ada tiga macam tulisan untuk divisor ada yang Arsimotogaras aja tanpa lembel-lembel di bawah ada yang buat tulisannya juga belok oke gitu nah gini harganya berapa stiker pack harganya 50 ribu rupiah 50 ribu doang tapi dapetnya banyak ada 2 ada 2 lembar 2 set malah 2 set ya untuk yang ini ya yang kayak gini untuk yang pack yang ini dia ada 2 set nih jadi kalau berasa kemahalan ajak temen-temennya buat belanja iya bisa jigo-jigo PT-PT eh PT-PT bener PT-PT enggak iya jigo kalau ngasih berasa kemahalan juga ajak 4 orang berasa kemahalan juga 5 orang ceban-ceban-ceban iya sih iya sih oke kalau begitu kita cabut undur diri Arsimotogaras Brenzino Salty selamat menikmati